Hai semuanya apa kabar semoga kalian baik-baik aja ya welcome back di channel aku jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial khususnya buat para army ya dan aku salah satunya soalnya aku baru gabung sekitar di Januari tahun ini jadi udah sekitar 8 bulan 7 bulan hampir mau 7 bulan ya gabung sebagai armi dan dulu tuh demen dulu tuh bukannya demen sih cuman kayak suka dengerin lagu-lagunya suka suka ngeliatin IG nya gitu tapi enggak pernah kayak bener-bener ngedalemin oke gua armi enggak pernah kayak gitu Nah sekarang kayak semenjak di Januari itu aku makin terkagum-kagum sama ketujuh pria ini enggak tahu kenapa pokoknya mereka selalu kasih pengaruh positif di kalangan mereka terus juga buat armi juga armi malah aku lama-lama jadi nge-fansinya sama dua orang sama komunitas army itu sendiri dan si BTS nya gitu loh karena arminya tuh luar biasa banget sih ini bener-bener kayak ngasih pengaruh positif untuk lingkungan sekitar gitu nah jadi hari ini aku mau reaction MV dari permission to dance ini bener-bener video pertama aku buat reaction MV kayak gini karena aku sebelumnya nggak pernah ya namanya juga armi baru kan di wajah lah nggak ngerti-ngerti gitu ada gini-ngerti ya jadi aku itu sebenernya mau bikin MV reaction ini karena aku nggak punya temen armi guys karena mulai covid gini kan jadi aku juga nggak bisa nonton bareng mereka ya bisa aja sih sebenernya nonton bareng lewat zoom call gitu bisa aja sih cuman emang aku nggak punya temen armi sebanyak kalian mungkin di luar sana jadi aku nggak punya perkumpulan armi gitu sendirian armi sendirian di sini di kayak oke kayaknya gua harus bikin video biar maksudnya siapa tahu nambah temen biar ada yang kalau kalian nonton video kan jadi kayak ngerasa ada yang nemenin gitu loh nonton MV BTS reaction kita reaction bareng gitu loh kalau aku bikin video seperti ini gitu semoga kalian suka ya sama video kali ini nah kita mulai aja nonton bareng jadi buat kalian yang belum nonton kita sekalian nonton bareng ya ini kayak udah sekitar 4-4 jam 5-5 jam dari penayangan dari life mari kita nonton oke pancake butter ini kayaknya pancake dan butter yang ada di MV butter deh kayaknya pancake yang sama gitu nggak dibuang mungkin nggak kemakan jadi dimasukin di permission to dance oke JK c'mon maka oh ini wik ya kok kayaknya rambutnya tukeran doang ya masih j-hope ya ini lukisan yang tau aku yang lukis Meksiko itu loh namanya siapa Abel Masya nyontekmu ini tuh keren banget oh Jimin sih waduh kuyuu balon ungu katanya menandakan free dari covid gitu gitu j-hope ohhhh nariknya tuh tuh oh yow ya Allah udah cek deh banget yaaayyyy yaaayyyy yaaayy yaaayyyy yaaayy 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 dia kan ini orang urus mereka enak loh lagunya loh yaaayyalaa yes tapi jujur lagu mereka sih cocok banget sama aku aku suka banget lagu lagu mereka sih khususnya yang dynamite terus pokoknya lagu-lagu yang mulai terakhir ini my ceteknya bersih banget yaampun sayang ada anak-anak mungkin konsepnya ini kali ya yang tua yang muda gitu kali ya gak perlu permission gitu dari SMA tariannya juga gak yang terlalu berat ya gak sih tapi aku sih ngerasa kayak gitu loh tariannya lebih kayak calm fresh menyenangkan nyidah aduh bangtan sojandhan papa bangtan sojandhan bangtan sojandhan bangtan sojandhan ya gak pake sojandhan ya oh cowboy manana kobo ini sih kayak gini aduh asli sih kayak yang gue yang kasih dia buka masker tuh tuh kan kayaknya perlu aku ini tuh tarian lepas dari covid deh kayaknya soalnya pada buka masker nih tuh todok-tok ih ih ini bukan yang bales dari syarat ya oh gitu ya ini bukan bales dari syarat ya cuy abis ini aku cari keren banget sih kalo sama masukin bales dari syarat tariannya juga bisa tuh yang laku gak gitu loh biar mungkin bisa gampang diikutin kali ya banyak yang iniin nanti ikutin tarian mereka eh udah kelar gue masih joget cuz we don't need cuz we don't need permission to dance oh ini kayak Marvel di belakangannya ya oke udah ngajak yang lain ini kayak kru-kru nya ya kru atau dancernya kali ya atau yang tadi masuk dalam MV masuk dalam MV lu kok mirip banget dah ambak kru-kru nya aduh aku juga pengen mereka tuh buat MV di mana ya korea bukan sih komen dong kepo deh kayaknya korea deh tapi gunung pasir gunung pasir bukannya ini ya apa namanya kayak kayak luar-luar negeri gitu iya gak sih oke guys mari kita bahas video ini nah jadi yang aku note disini pertama koreografinya memakai tiga bahasa isyarat yang yang seperti aku bilang bahkan Bihit pun udah mengkonfirmasi kalau emang bener mereka itu pakai tiga bahasa isyarat untuk dimasukkan ke dalam koreografinya ya kan ya aku tunjukin happy dance peace mereka tuh kepikiran banget ya untuk bikin koreografi dengan bahasa isyarat jadi kan saudara-saudari kita yang yang mungkin gak bisa mendengar sorry ya yang mungkin gak bisa mendengar bisa ikut menikmati lagu ini juga gitu loh walaupun ya emang gak keseluruhan tapi dari dance-nya aja dia tahu maknanya dari lagu ini tuh apa sebenernya gitu kan nah yang kedua disini aku note juga MV-nya ini lebih menekankan ke lagu after kebebasan covid gitu loh free-nya covid kelar gitu karena emang banyak banget tulisan-tulisan yang lebih menekankan kayak free bebas covid don't meet again kayak gitu-gitu apa namanya majalah yang yang gue pegang aja itu kan banyak banget tulisan kayak jangan ketemu lagi free dari covid-19 kayak gitu pokoknya intinya nah itu bener-bener ini lagu untuk mempersembahkan hari kebebasan dari covid-19 kayaknya seperti itu ya nah yang ketiga ini aku juga note kan kalian bisa lihat tadi aku pernah ada aku ada info juga kalau nih ya kalian lihat nih anak-anak disini dan yang jadi model MV-nya itu tuh dari berbagai kalangan etnis berbagai kalangan usia terus juga dari yang warna kulitnya gelap terang dari yang sipit dari yang agak blok gitu jadi kayak semua siapapun at least apapun dari manapun siapapun kalian kalian itu tuh kayak berhak untuk bahagia berhak untuk menikmati berhak untuk seneng bahagia terus kayak don't need permission to dance oke yang ketiga variannya itu ringan banget aku tulis disini ringan menyenangkan dan fresh banget gitu kalau butter kan mungkin emang itu kan agak susah kan kalau kayak aku yang gak bisa dance ngikutin tarian mereka tuh emang agak sulit jujur tarian yang seperti ini terus tarian yang begini sama tarian yang begini-gini kan mungkin itu aku bisa ikutin bahkan orang-orang yang gak bisa nari seperti aku pun bisa ikut nari juga gitu loh kita bikin tiktok kan atau real gitu kan yang keempat disini aku juga nulis di lukisan yang ini nah itu tadi aku juga bilang itu dilukis oleh pelukis terkenal dari Meksiko yaitu Abel Maxias tulisannya itu the wait is over nah itu kan kayak tentang ini lagi gak sih covid lagi gak sih penantian anda telah berakhir kan biasanya kita kan yang covid kayak bisa keluar kemana-mana kan jadi kita kayak menanti kapan nih tapi kata dia the wait is over jadi kita udah bisa merasakan nikmarnya udara segar tanpa harus pake masker-masker lagi ya kan bisa ketemu canda ketawa tiwi sama temen-temen gitu bisa keluar negeri jalan-jalan ketemu nae opah uri opah hehehe oke nah guys jadi overall aku suka banget sama lagu mereka lagu mereka tuh yang permission to dance ini bener-bener kayak fresh banget kayak yang denger aja tuh bawaannya pengen nari pengen have fun kayaknya bawaannya tuh kayak bikin mood kita tuh lebih baik ya gak sih kayak dengerin aja tuh oke pengen nih joget aja rasanya tanpa aku ya tadi kayak tanpa pengen sengaja mau joget enggak sengaja itu kayak emang asik banget lagunya gitu loh lagu yang kemarin butter terakhir itu bener-bener kayak wow the best makanya gak salah kan 6 minggu di charge the award namanya nah jadi buat kalian para army jangan sampe kalian gak streaming buruan hari ini please streaming kita dukung bangtan kita terus tulislah komen-komen yang baik komen-komen yang luar biasa yang menguatkah mereka yang membuat mereka tambah semangat lagi untuk berkarir bermusik gitu jangan jangan menyebarkan kayak negatif vibe lah buat orang lain walaupun kadang kita gak suka mungkin untuk beberapa orang kita ngerasa apa sih lebay banget ini army kok sampe segitunya demen sama idol mereka ya mungkin memang buat kalian biasa aja tapi kan buat kita buat army yang lain mungkin mereka bisa mendapat apa ya semangat atau dukungan dari dengerin lagu BTS mungkin atau inspirasi dari lagu BTS mungkin lebih percaya diri lebih menyayangi diri sendiri gitu ya kita gak bisa menjudge perspektif mereka gitu loh itu masalah mereka itu hidup mereka ya kita menghormati aja gitu jangan makanya jangan sampe karena perkataan atau komen negatif dari orang yang mungkin kalian gak suka BTS kalian ngomong jelek tentang BTS dan itu akan menyakiti hati dari para member gitu jadi kita gak boleh seperti itu nah kita harus sama-sama respect satu sama lain kalo emang ada idol lain yang mereka suka ya kita harus sama-sama respect gak boleh kayak eh saling menjelekkan lah intinya kita harus sama-sama menghormati aja gitu nah mungkin itu dari aku semoga kalian suka sama video kali ini dan please banget untuk like comment dan subscribe channel aku oke thank you banget temen-temen yang udah nonton bye-bye love you guys ini atau ya so orts ha ya ya ya